Ada beberapa macam barang milik daerah yang bisa dijadikan objek bangun guna serah dan bangun serah guna. Di antaranya barang milik daerah yang berupa tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada bupati. Yang kedua adalah barang milik daerah yang berupa tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang. Dan yang terakhir adalah barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. Bangun guna serah atau BGS adalah pemanfaatan barang bekas negara atau daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana bersama fasilitasnya. Kemudian didaya gunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan fasilitasnya kepada pemerintah. Sementara untuk bangun serah guna atau BGS adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan beserta fasilitasnya. Kemudian setelah selesai hasil pembangunan diserahkan kepada pemerintah untuk didaya gunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Memang ada beberapa hal yang masih harus ditinjak lanjuti kami dari komisi 2 untuk pengelolaan barang milik daerah ini memang kami mengharapkan artinya nanti pengelolaan barang milik daerah kita agar lebih rapi dan terdokumentasi dengan baik. Sehingga hal-hal yang di kemudian hari ketidakjelasan baik secara administrasi hukum itu dapat clear tidak ada permasalahan terhadap aset kita. Kemudian tadi ada beberapa poin yang masih perlu kami diskusikan kembali juga terutama masalah kerjasama penyediaan infrastruktur. Kalau dengan pihak ketiga mungkin sudah jelas aturannya tetapi terhadap BUMD ataupun dengan perumda yang kemungkinan besar nanti bisa bekerjasama dalam penyediaan infrastruktur juga masih ada hal-hal yang perlu kami perjelas lagi kepada pihak terkait atau bagian hukum untuk memberikan keterangan yang jelas dan kepastian hukumnya. Untuk ketentuan dalam pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna diantaranya yaitu pemakaian tanah, bangunan beserta fasilitasnya berjangka waktu paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditanda tangani. TV Tabalong melaporkan. Semuanya pemerintah daerahnya.